Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Masih bersama saya, Sofwan Jawahari, dalam tajabur ayat seputar fikih mu'amalat. Pada edisi yang ke-9 ini, saya masih melanjutkan ayat-ayat tentang fikih mu'amalat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Dan tema pada pertemuan yang ke-9 ini masih ada kaitannya dengan tema pada pertemuan ke-8. Ayat 276. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Ayat 276 ini cukup pendek ya, ayatnya ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, artinya kira-kira begini. Allah tidak suka kepada orang yang tetap dalam kekufuran dan banyak dosa. Baik, sebelumnya ingin saya jelaskan bahwa dalam kajian saya tentang zakat infak sodakoh, saya jelaskan bahwa sodakoh itu adalah nama untuk setiap perbuatan baik. Kulum ma'rufin sodakoh ya. Kalau perbuatan baik ini ada kaitannya dengan masalah harta, maka bisa kita sebut dengan infak atau nafakoh. Nah infak atau nafakoh ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu diantaranya adalah zakat. Jadi zakat itu adalah infak dan infak itu adalah sodakoh. Kalau sodakoh tidak harus berupa uang, contohnya senyum aja sodakoh. Seorang suami melayani istrinya itu juga sodakoh. Atau sebaliknya istri melayani suaminya itu juga sodakoh. Tidak pakai uang kan? Nah tapi kalau infak atau nafakoh itu perlu pakai uang. Kalau istri, maaf, suami ngasih uang kepada istri itu namanya nafakoh. Saya memberikan uang kepada anak saya itu namanya nafakoh. Saya meletakkan uang di kotak infak masjid, di teromol masjid pada waktu solat jumat itu namanya infak. Infak atau nafakoh sebenarnya sama ya. Nah untuk kebaikan ataupun untuk yang keburukan itu disebut dengan infak secara bahasa. Tapi kalau kita bicara dalam agama Islam yang kita maksudkan lebih banyak infak itu maksudnya infak visabilillah, infak dalam kebaikan. Nah tadi saya katakan infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah kalau infak saya masukkan ke kotak teromol masjid pada waktu solat jumat itu sunnah ya. Tapi kalau infak atau nafakoh saya memberikan uang kepada istri saya sebagai uang belanja itu wajib. Nah tapi ada lagi yang wajib lebih khusus lagi apa itu? zakat. Zakat itu sekali lagi saya katakan bisa disebut dengan sodaka atau infak juga ya. Dia wajib dan ada aturan yang lebih khusus. Makanya jangan kaget. Nanti kalau ketemu kata sodaka di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah zakat. Seperti kata khut min amwalihim sodakotan. Atau dalam innama sodakotu lil fukuroi wal masakit. Itu kan menggunakan kata sodaka. Baik. Nah sekarang kita kembali ke ayat yang haku Allah riba wa yurubis sodakot. Di sini Allah menjelaskan bahwa kata riba itu lebih tepat sebagai lawan kata dari kata sedekah. Jadi kalau riba kita anggap sebagai lawan kata dari jual beli itu nampaknya malah kurang tepat. Justru pada ayat yang sebelumnya orang itu sering confused. Tidak bisa membedakan antara jual beli dengan riba. Memang jual beli dengan riba itu justru ada kemiripan. Sama-sama apa? Sama-sama mengharapkan profit atau bertambah. Dalam jual beli orang pengen bertambah hartanya di dunia. Dalam riba juga orang pengen bertambah hartanya di dunia. Jadi jual beli dan riba justru ada kesamaan. Jadi kalau bisa sih jangan kita punya persepsi riba dengan jual beli itu justru sebagai lawan kata. Jangan ya. Kalau dari sisi hukumnya halal haramnya memang iya riba haram jual beli halal itu lawan. Tapi kalau memahami riba dianggap sebagai lawan dari jual beli, ini bisa confused. Nanti seperti orang-orang zaman dahulu, riba jual beli dengan riba sama. Orang zaman sekarang, bank syariah dengan bank konvensional kan sama. Sama-sama ada tambahannya. Nah inilah confusednya. Seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam ayat ini, sepertinya menurut saya lebih gamblang kalau saya katakan riba itu lawan dari kata sodakoh. Kalau riba, kamu ingin pertambahan harta di dunia. Kalau sodakoh, kamu ingin pertambahan harta di akhirat. Begitu ya. Kalau riba, yang hakullah. Kalau sodakoh, yurbi. Yurbi itu artinya mengembangkan dari kata riba secara bahasa ya. Justru Allah itu meribakan. Maksudnya mengembangkan uang yang digunakan sedangkah. Kalau yang digunakan riba itu malah nggak riba. Maksudnya gimana ya? Yang diribakan. Maksudnya secara haram itu justru nggak berkembang. Jadi rada sulit sedikit saya menjelasin ya. Tapi tolong dipahami dengan baik. Intinya kira-kira saya katakan riba lebih tepat dianggap sebagai lawan kata dari setekah. Bukan lawan kata dari jual beli. Kalau riba dengan jual beli justru ada kemiripan. Sama-sama mengharapkan profit di dunia. Yang kedua, jangan maaf sekalian ingin saya sampaikan terkait dengan lainnya adalah. Pada pertemuan ketujuh saya katakan. Dalam transaksi utang-piutang, orientasi kita itu adalah orientasi sedekah. Kan saya sampaikan tuh, akad tuh ada akad tabaruk, ada akad muawadho. Akad tabaruk tujuannya sosial. Akad muawadho tujuannya mencari keuntungan, pertukaran. Nah, riba itu kan banyak terdapat di dalam utang-piutang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar melaksanakan utang-piutang, sama kan pikiran kita sama dengan kita bersedekah. Nah, sedekah itu lawannya riba. Jadi kalau kita mau ngutangin orang, yaudah. Jangan berpikiran ingin bertambah di dunia, pertambahannya di akhirat. Jadi kalau mau ngutangin orang, pikiran kita adalah harta kita ingin bertambah di akhirat. Kalau ingin bertambah di dunia, jangan pakai transaksi utang. Silahkan ditengok kembali nanti, Tadabur pada edisi ke-7. Nah, selain itu, dari ayat ini, saya mengkhawatirkan, saya khawatir ya, orang yang suka dengan riba, suka meribakan uangnya, suka melaksanakan transaksi riba, ini kecenderungannya kayaknya dia kurang suka dengan sedekah. Khususnya sedekah yang wajib, yakni zakat. Karena pikiran dia apa? Daripada saya buat zakat, duit saya malah berkurang, mendingan saya ribain aja. Saya hutangin ke orang, nanti biar nambah. Maka, sekali lagi saya katakan, saya khawatir. Orang yang senang dengan riba ini, kemungkinannya tidak senang dengan sedekah. Kalau mau kita itu anti terhadap riba, maka caranya adalah kita jangan membenci sedekah. Nah, perbanyak sedekah, insya Allah kita nanti akan bisa terhindar dari riba. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah, kalau kita menginginkan aset-aset kita berkembang, kekayaan kita bertambah, solusinya adalah, caranya adalah buat target sedekah kita. Target sedekah kita, sedekah yang saya maksudkan sedekah yang wajib khususnya, buat naik. Maka insya Allah aset kita akan naik. Karena Allah sudah menyatakan, Yur bis sodakot. Sodakot itu akan mengembangkan, meningkatkan, menjadikan bertambahnya aset kita. Caranya, tadi saya katakan, Bapak-bapak, para ibu, peserta jamaah sekalian, jangan mikirin kepingin kekayaannya tambah. Pikirkan saja, targetkan saja zakatnya bertambah. Kalau tahun ini Bapak-Ibu zakatnya 10 juta misalnya, sekarang Bapak-Ibu buat goal, target, strategi, gimana tahun depan zakatnya bisa 20 juta. Kalau Bapak-Ibu zakatnya sudah naik 20 juta, Insya Allah, yakin saya, penghasilan kita akan bertambah. Gak usah kita mikirin penghasilan. Biar Allah yang memikirkan penghasilan kita. Kita memikirkan zakat kita saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.